Di sisi lain, Almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya dua tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferry Sambo, Almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Terdengar suara bergetar terdakwa kuat maruf saat menceritakan kebaikan yang pernah dilakukan Almarhum Brigadir J terhadapnya. Di ruang persidangan yang beragendakan pembacaan Play Doh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada selasa 24 Januari, kuat maruf mengaku Yosua pernah baik kepadanya. Dikutip dari kompas.com, kuat maruf mengatakan Brigadir J pernah membantu ketika dirinya mengalami masa sulit. Seperti diketahui, selama dua tahun kuat maruf sempat tak bekerja dengan Sambo. Lalu Yosua bersedia membantu kuat dengan membayar biaya sekolah anaknya. Lebih lanjut, dalam kesempatan kala itu, kuat maruf menyatakan bahwa dirinya bodoh lantaran merasa dimanfaatkan oleh penyidik. Seperti diketahui, kuat maruf difonis jaksa penuntut umum dengan hukuman delapan tahun penjara dalam kasus kematian Brigadir J. Dalam kasus ini, ia turut terlibat bersama dengan Putri Candrawati dan Bribka RR yang difonis dengan hukuman sama, yakni selama delapan tahun penjara. Selain itu, sang dalang pembunuhan Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Sementara Baradae selaku justis kolaborator dalam perkara tersebut difonis jaksa penuntut umum dengan pidana 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!